Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys hari ini kita akan mereview sebuah hammer drill produk dari Bosch GSB 180 Li saya akan membongkarnya untuk memberikan gris menambahkan gris juga saya akan memberikan beberapa tips di akhir video ini Oh guys kita langsung saja untuk membongkarnya kemudian kita akan menguji untuk penyekrupan dan pengeboran juga saya akan berikan tips-tips yang mudah-mudahan untuk para pemula bisa berguna Oke guys secara bit quality Bosch GSB 180 Li ini ya ini adalah power tools yang heavy duty menurut saya ya ini ada tiga fitur untuk hammer drilling besi kayu dan penyekrupan untuk pengaturan torsinya dari mulai 1 sampai dengan 20 ini masih menggunakan carbon brush dan kelebihan Bosch GSB 180 Li ini untuk penggantian carbon brushnya kita bisa lakukan dari luar ya jadi tanpa membuka dari casingnya kita bisa menggunakan obeng min kita bisa cek semuanya ya ada bit quality-nya ya solid ya ada pengaturan satu speed 1 dan speed 2 ini reversible dibungkus dengan karet dari mulai belakang sampai dengan grip speknya adalah RPM untuk di speed 1 450 speed 2 di 1700 mid-in Malaysia produksi 2017 kita akan bongkar dulu saya akan berikan gris pada gearboxnya tetapi ini saya enggak bongkar secara keseluruhan saya sih suka guys menggunakan power tools berteknologi motor DC begini enggak ribet apalagi Bosch ini untuk penggantian karbon berasnya bisa dari luar tanpa membongkar kemudian kalau Bosch ini spare potnya berlimpah ya Hai di online juga banyak Hai motor yang digunakan adalah Johnson jadi merek Johnson ini juga digunakan pada produk-produk merek AEG Hai 18 volt Hai VD 791 berat banget ini motornya mantap trigger juga oke Nah sekarang kita akan beri pelumas pada gearboxnya ini guys masukin kedalam kemudian kita pasang lagi saya suka berikan gris pada slot untuk penggeseran 12 supaya menggesernya ini ini enggak kerap disini guys Hai dikit aja asal basah 350rpm kemudian speed 2 1300rpm 1,6 kilo post norbit 20 mili mode drilling speed 1 kemudian kemudian hai 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 lama Bang coba speed2 Bang hai 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 cakep saya sambil ngerokok ya guys pada intinya Bos ini masih sangat layak pakai kalau anda berminat silahkan anda kunjungi SD terpadu ya Anda chat dengan masyarakat sahabat saya silakan dia menjual beberapa produk-produk ada yang second ada yang baru di atas meja saya ini depan saya ini ada empat buah power tools Hai tujuh juta 1,282 juta 200 Kenapa saya sering memberikan tips kepada anda semua pada saat memberikan dan review saya selipin tips 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 salah satu contoh Makita malam-malam ini punya subscriber wa saya Bang tolongin Makita saya ini taknya enggak memutar tapi mesinnya nyala jadi gearboxnya ini bermasalah kalau menurut saya pemilik ini sudah membawa ke Makita service center katanya harus ganti gearbox harganya 500 atau 600 ribu dia pikir ah ngapain ganti gearbox beli aja lagi yang baru atau beli unit only baterai amat chargernya masih bisa berfungsi kenapa bisa seperti ini ya tentu berbagai macam kemungkinan kemungkinan pertama memang produknya lagi jelek kebetulan jelek yang kedua bisa jadi si pemilik ini pada saat menjalankan bor ini kurang-kurang baik kurang baik caranya kalau pengen awet power toolsnya satu pada saat penyekrupan atau misalnya pengeboran pada media-media yang keras ya kayu-kayu bengkirai yang kayak gitu-gitu gunakan speed satu memang lebih lama gitu tapi tidak membebani power tools gearboxnya awet motornya awet Anda jangan-jangan melihat saya kalau saya lagi memperagakan Hai pengeboran menggunakan speed2 itu hanya pengujian Bang youtuber lain juga suka begitu Bang kalau lagi nyekrup suka pakai speed2 laibet driver juga dipakai juga untuk pengeboran yaitu pengujian guys ya pengujian beda kalau pemakaian Anda sehari-hari jangan gunakan speed2 untuk penyekrupan maupun pengeboran media-media yang keras kalau Anda cuman mengebor misalnya kayu jati Belanda multiplex pakai speed2 nggak masalah tapi selain kayu-kayu itu gunakan speed1 kalau mau awet tapi kalau Anda memang uangnya banyak pengen cepat-cepat ganti ya udah nggak masalah gunakan speed2 nggak masalah ini kan saya saran jika Anda pengen power toolsnya awet ini kelas Makita bagaimana kalau kelas Nagawa bagaimana kalau kelas JLD bagaimana kalau kelas DCA wong Makita aja bisa jebol gearboxnya seperti halnya kemarin ini saya menguji Stanley Fatmec ini untuk membuka baut yang sudah saya kencangkan dengan torsi maksimal di 330 Newton ya jangan diikutin karena itu salah itu nggak boleh bisa mah bisa bisa karena setelah tayangan yang kemarin saya Fatmec ini banyak sekali pertanyaan ke WA maupun ke komen Bang berarti impact driver bisa dong Bang kalau buat buka baut CVT atau as roda pada motor ya memang bisa tetapi akan akan tidak awet karena kita tahu bahwa hammer pada impact driver itu berbeda konstruksinya itu beda karena impact driver diciptakan hanya untuk penyekrupan sebenarnya atau membuka pengencangan baut yang kecil-kecil buat 8-10 buat 12 impact driver ini tidak harus mempunyai konstruksi yang kuat seperti pada impact keren kalau anda mau hajar baut-baut menggunakan impact rent seperti ini Bang minta saran Bang saya pengen membeli power tools yang kira-kira bisa dipakai untuk semuanya yaitu bisa-bisa aja kita beli impact driver ya kan beli impact driver buat buka baut buat ngebor buat nyekrup ngebor tembok juga bisa-bisa aja dengan menggunakan impact rent ini kenapa nggak bisa bisa tapi kan nggak baik hasilnya juga nggak akan bener prosesnya juga jadi lama karena impact pada impact driver ini ke samping tidak ke depan kalau mau ngebor tembok butuh impact ke depan seperti ini impactnya dia nonjoknya ke depan kalau impact rent sama impact driver ini sejenis impactnya ke samping ke kiri maupun ke kanan hammer memukul anvil ke kiri kalau membuka tak 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 gitu kalau mau ngencengin baut ke kanan tak 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 gitu ini sama cara kerjanya tapi apakah impact rent dan impact driver ini bisa buat ngebor tembok kalau cuman tembok batu batas sama tembok hebel bisa kenapa enggak tetapi jangan digunakan ini untuk ngebor tembok karena bukan peruntukannya kembali lagi ke Makita yang ini yang bermasalah ini semenjak saya membuat YouTube saya sudah berpuluh-puluh unit betul ini yang kayak gini masalah begini Hai ada yang tertolong dengan saya akalin tanpa ganti gearbox ada juga yang harus mengganti gearbox sesi gratis enggak pernah pengut bayaran kepada anda semua ada pun mau diganti biasanya saya minta mereka yang cari jadi subscriber yang cari spare partnya kirim mulai ke saya saya pasangin jadi kalau pada saat pengeboran Anda memegangnya harus seperti ini silahkan lihat tips-tips pengeboran maupun penyekrupan di video-video sebelumnya harus begini karena tangan kanan menahan agar ini tidak goyang ke depan ke belakang tangan kiri menahan agar tidak goyang ke kiri maupun ke kanan jadi nanti akan semut lurus hasil pengeborannya juga akan presisi kemudian untuk penyekrupan juga harus begini pegangnya jangan begini jangan begini kalau megangnya begini ini bor akan akan goyang gini kalau bor goyang begini pada saat mengebor itu kerja dari motor motor maupun gearboxnya itu mungkin dua kali tiga kali lima kali lebih berat daripada kita megangnya begini Hai kan kesian power toolsnya tidak hanya tidak hanya cepat rusak tapi karena bekerjanya lebih berat power toolsnya baterainya juga akan habis akan cepat habis untuk baterainya karena motor akan mengkonsumsi jumlah baterai yang lebih banyak dengan memegang cara seperti ini ngebor begini karena dia akan begini pasti apalagi kalau anda menggunakan bur kipas Hai gue ini guys Hai gearbox pada kotlas drill itu kebanyakan menggunakan casingnya itu plastik kalau kita tidak fix megangnya nggak bener megangnya nggak stabil pegangnya itu akan oblak semuanya itu guys cepet oblak itu karena bearing itu hanya dipegang sama casing gearbox plastik warna putih Hai kemudian casing gearbox sendiri dijepit lagi sama casingnya ini plastik juga bukan logang jadi memang penggunaan power tools sportless itu ya memang harus kitanya harus hati-hati ya kalau pengen awet kalau nggak pengen pengen awet mah ya enggak apa-apa gunakan semau maunya kalau kita mau main kasar-kasar mau main buru-buru pakai bor listrik aja itu jauh lebih mantap satu harganya lebih murah kedua spare partnya lebih banyak yang jual pinggir jalan aja banyak tuh toko teknik yang jual spare part bor listrik daripada yang begini-begini kalau youtuber kadang-kadang emang suka gila juga guys kayak saya ini membuka baut ukuran 32 menggunakan impact driver yaitu pengujian dalam prakteknya sehari-hari Anda ya jangan gunakan impact driver untuk membuka baut membuka baut gunakan impact rent seperti ini makanya saran saya untuk power tools ini belilah yang berharga murah kalau anda pemula tetapi lengkap impact rent nya punya impact driver nya punya board tembok punya mungkin yang seperti ini kan harganya paling 700-800 sehingga kalau anda mau membuka tembok pakailah yang ini Anda mau buka baut kecil-kecil atau penyakrupan biar lebih enak pakai impact pakailah impact driver ini Anda suka buka-buka baut ya yang keras-keras yang gede-gede gunakan impact rent seperti ini murah tetapi lengkap daripada Anda menggunakan satu alat misalnya misalnya nih alat seperti ini Anda punya 7 juta tapi pengennya bisa melakukan semuanya yang disini enggak sampai setahun jebol guys walaupun harganya 7 juta kalau harus melakukan ketiganya alat ini boleh Anda membeli ini tapi ini punya untuk board tembok Makita juga punya untuk kayu besi board juga punya itu lebih bagus lagi kalau Anda memang ada budgetnya ada anggaranya buat beli barang-barang yang berharga mahal seperti ini sering banget guys saya menerima pertanyaan itu Bang saya pengen beli satu alat tapi yang satu all-in satu buat semuanya enggak ada nggak bisa jadi ngelantur kemana-mana ya guys ya Oh yes demikian video review Bosch profesional GSB 180 Li semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen agar channel ini berkembang terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai